Nah perhatikan air radiatornya mendidih seperti ini ya Keban tubeless ini Nah itu kita angkat ke atas ya biar pistonnya itu naik Nah hari ini saya kedatangan Vario Dengan masalah di air radiatornya Nyembur ya Akan tapi ini saat mesin dingin ini normal Walaupun dibuka normal Jadi ini nyemburnya saat mesin panas Disini nyembur terus Disini tadi sempat Nyala warna merah ya Nah perhatikan nih nyembur seperti ini Ini mendidih ya Kalau masalah seperti ini Ini terjadi karena disini Termostatnya itu tidak bersirkulasi Jadi harusnya saat mesin panas Ini membuka ya Termostatnya membuka atau pistonnya membuka ke atas Sehingga air radiator bersirkulasi ya Menjadi dingin lagi Seperti itu Jadi ini berhenti disini Ini penyebabnya yang pertama Termostatnya bermasalah Jadi untuk termostat bermasalah Jadi untuk termostat bermasalah Ciri-cirinya saat mesin panas ya Saat mesin panas mendidih terus nyembur Itu termostat yang bermasalah Nah kan tapi kalau di packing head yang bocor Itu packing head yang bocor Itu saat dinyalakan pertama kali Digas langsung nyumperat Itu packing head yang bocor Jadi beda ya bermasalahnya Kalau disini termostatnya bermasalah Ini harganya mahal Kalau diganti Di atas 300 ribu Kan tapi ini kita bisa mengakalinya ya Bisa kita ganjel Yuk kita bongkar ya Oke setelah saya lepas ya Disini Untuk radiatornya Jadi penyebabnya Mendidih tadi Dari termostatnya ini ya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Jadi saat suhu panas Seharusnya termostat ini membuka Ini kan cara kerjanya Saat suhu di atas 70-80 derajat Ada pistanya membuka Sehingga air radiator bersirkulasi ya Jadi kalau ini nyaman Air radiator tidak muter ya Atau sirkulasi Menyebabkan air radiator mendidih Lewat selang ini Tadi tembus kesini ya Nah ini Mendidih lewat sini Jadi yang bagian atas biasanya Yang panas banget air radiatornya Untuk mengatasinya Bisa kita ganti yang baru Untuk proses penggantiannya ini Lumayan mahal ya Di atas 300 ribu kalau gak salah Kan tapi Kalau belum ada biaya Bisa kita akalin dulu ya Bisa kita ganjel Yuk kita bongkar Nah biasanya pistonnya Itu udah baret biasanya ya Sehingga ini tidak bisa membuka Jadi disini akan kita akalin Ini akan saya Ganjel ya Di bagian bawahnya itu Jadi disini nanti Saat radiator dingin Maupun panas Tetap bersirkulasi ya Jadi ini kita naikkan Ke atas pistonnya itu Caranya ada berapa ya Pernah saya menganjelnya lewat sini Pernah saya lubangin dulu Diangkat Terus disini saya akan coba Maka cara lain ya Kita ganjel lewat lubangnya sini Ini kita ganjel Menggunakan Bos ya Saya menggunakan ini Ini top ya Topan tubeless ini Jadi ini kita potong Nanti kita masukin di bagian dalamnya sini Berdiri begini nanti Nah seperti ini ya Nah setelah saya potong Seperti ini ya Ini panjangnya sekitar 10 mili ya Atau 1 cm aja Lebih dikit 1 cm lebih dikit Atau 10 mili Selanjutnya Kita masukin ya disini Ini kita angkat dulu ke atas Nah itu kita angkat dulu ke atas ya Biar pistonnya itu naik Biar pistonnya naik seperti itu Agar bisa diganjel Ini kita masukin aja Nah seperti itu Kelihatan kan tuh Jadi posisinya itu berdiri ya Kita lepas Seperti itu ya Ini biar nanti Ini membuka terus Saat ini membukakan air Radiator otomatis bersirkulasi ya Coba kita tiup Jadi ini ketiganya berlubang Di sini Sama sini berlubang semua Oke seperti ini Kita pasang kembali ya Biar Jadi kita pasang kembali ya Biar Kau 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 selamat menikmati selamat menikmati nah perhatikan air radiatornya jadi muter seperti itu sekarang ini karena udah kita ganjil tadi ya sehingga saat kita nyalain langsung bersikulasi airnya jadi ini mau mesin dingin atau panas langsung muter seperti ini ya airnya oke ini kita coba dulu sampai panas ya kita tambahin sedikit biar kelihatan ya sampai penuh nah itu berputar seperti itu ya kita nyalakan dulu sampai motornya panas kita tutup dulu ya kita coba buat jalan oke ini setelah beberapa saat saya nyalakan ya dan udah saya tes jalan juga ini kondisi motor udah panas banget ini dan kita cek kembali air radiatornya hati-hati ya kadang ini nyembur kalau panas bukannya nah seperti ini ini masih anget ya gak umup seperti tadi tadi kan dinyalain gak lama langsung mendidih oke ya udah normal kembali semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati